Di desarian ke-2 bulan Desember 2019, status wilayah Provinsi Jambi masih dalam kesiapsiagaan. Berdasarkan data dari Badan Penanggungan Bencana Daerah Provinsi Jambi, di musim hujan tahun 2019 ini terdapat 76 kecamatan rawan banjir di 9 kabupaten dan 2 kota dalam Provinsi Jambi. Dari 76 kecamatan tersebut, Kabupaten Bungo terbanyak kawasan yang rawan banjir, yakni 13 kecamatan. Kepala BBBD Provinsi Jambi, Bahyuni Delian Syah mengatakan, saat ini posko kesiapsiagaan sudah didirikan di BBBD. Jika nanti ada kabupaten yang menaikkan status dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat dan longsor, maka status Provinsi Jambi naik menjadi siaga darurat dan longsor. Bahyuni menegaskan, saat ini terdapat satu kabupaten yang ketinggian air mencapai 13 meter, atau masuk pada level waspada 4, yakni Kabupaten Tebo. Namun air ini bukanlah dampak dari curah hujan, melainkan air limpahan dari Kabupaten Damas Raya. Untuk itu dirinya mengingatkan kepada warga di daerah tepian Sungai Batanghari untuk mewaspadai tumpahan air tersebut. Yang tinggi air itu ada di Kabupaten Tebo, tetapi itu bukan karena curah hujan yang tinggi, tapi itu limpahan dari Kabupaten Damas Raya yang beberapa hari kemarin itu terjadi banjir, airnya masuk ke Tebo. Sampai berapa? Ke Tebo sekarang posisi masih waspada 4, berarti waspada 4 itu di atas 13.